Yang merah-merah, ini yang ini juga, Kak. Bertualang ke Sumatera Utara, sepertinya tidak lengkap kalau saya tidak mencicipi salah satu masakan khas Batak Toba. Tahu ini apa? Ya, Andaliman. Ini merupakan salah satu rempah khas Batak. Ini kita lagi kumpul dulu, sudah cukup. Nanti habis ini kita mau cari bunga rias, habis itu cari kemiri. Untuk apa? Kita mau bikin satu kuliner yang memang sudah ada dari zaman dulu. Dan harus pakai bumbu-bumbu ini. Nama kulinernya itu adalah Manuk Napi Nadar. Selain di Indonesia, Andaliman banyak ditemukan di wilayah Asia lainnya. Seperti Jepang, Korea, dan juga Cina. Untuk yang belum pernah tahu Andaliman itu aromanya seperti apa, aromanya itu segar seperti jeruk. Jadi memang dia masuk klasifikasinya jeruk-jeruk kan? Kalau dimakan gimana, Kak? Langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa, langsung aja. Makannya memang harus mentah. Kayak makan jeruk sama kulit-kulitnya, tapi di ujung lidah kok getir. Tapi lama-lama enak. Ah, mati rasa lidahnya, Kak. Jatuh. Nah, ini dia yang kita cari. Nah, ini kemiri yang baru jatuh dari pohon. Dia masih basah begini teksturnya. Nah, belum bisa dijadikan bahan masakan nih. Yang lazim kita lihat kan, kalau misalnya di pasar-pasar itu dia sudah berbentuk kering begini. Sudah seperti batu. Nah, ini nanti yang akan dibakar dulu baru bisa diulek. Habis kemiri ya, apa lagi? Udah. Kemiri ya. Biji kemiri sebenarnya mengandung racun dengan kekuatan kecil. Sehingga tidak disarankan untuk memakan buah kemiri secara mentah. Kemiri juga tumbuhan resmi negara Hawaii. Tak heran, pohon kemiri dianggap sebagai simbol penerangan, perlindungan, dan perdamaian. Dari zaman dahulu hingga sekarang, Napi Nadar merupakan menu wajib saat diadakannya pesta adat masyarakat Batak. Napi Nadar selalu disandingkan dengan ikan Batak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi memang ya ternyata pemakaian kemirinya untuk 1 kilo ya? 1 kilo ya, Kak? 1 kilo ayam itu kemirinya harus 20 biji. 20 butir. Karena memang semakin banyak kemiri kan dia memang semakin berlemak. Semakin berlemak tuh mereka bilang sini makin enak. Iya. Tapi makin berlemak kan makin kolesterol. Tapi mungkin orang-orang dulu karena kerja keras, pergi kebun, jadi nggak ada itu kolesterolnya. Makan yang berlemak-lemak pun sehat-sehat aja. Tiba-tiba. Nah, ayamnya sudah selesai, sudah dikasih bumbu. Nah, jadi ayam Napi Nadar ini kalau saya lihat secara tatapan pertama ini persis sekali kayak pecel ayam. Memang di sini juga bilangnya pecel Batak ya? Biasanya ini. Lagi lapar ini. Ini memang semakin. Terima kasih telah menonton.